Jadi kalau kita mau ngecek status bilater kita, klik menu more pada go buy, terus klik bilater, dan disitu terterah muncul saldo bilater, bilater saya sebesar 473 ribu rupiah, dan kita bisa klik ke menu paid bills, yaitu tagihan yang telah dibayarkan, saya baru kali ini menggunakannya, jadi belum ada tagihan pada bilan Januari. Jadi, selama kita ingin mengorder suatu makanan dengan menggunakan fitur bilater dari Gojek, kita order acak saja, nah disini ke opsi pembayaran yang biasanya sekarang defaultnya, itu bilater, kita bisa mengubahnya seperti biasa, Nah ini contoh pesan saya menggunakan bilater, jadi setiap menggunakan bilater akan ada biaya VA untuk Gojeknya sebesar 12.500, di luar biaya hutang kita. Jadi gimana sih sistem yang ada di Gojek itu, jadi selama kita ada suatu sistem bilater, dan di Gojek itu sebesar 500.000 setiap akun, disini ada calon pembeli yang seumpama kita akan membeli Gojek sebesar nominalnya 10.000, dan nominal 10.000 itu yang tadinya dari calon pembeli langsung di alihkan ke driver atau merchant, secara langsung diambil dari pilater tersebut, yang nantinya akan menjadi 490.000, dimana yang 10.000 untuk membayar driver atau merchant, nah bagaimana cara menanggulangi atau membayar hutang kita pada pilater tadi, jadi hutang kita pada pilater sebesar 10.000 rupiah, 10.000 rupiah diambil dari saldo gopay kita setiap akhir bulan, dimana 10.000 rupiah ini belum termasuk pajak atau fee, yang mana sebesar 12.500 rupiah jika tidak salah, nah berarti kita perbulan apabila kita menggunakan aplikasi atau sistem pilater ini, jadi kita membayar sebesar 22.500 rupiah, yang mana itu sudah termasuk fee dari gojek sendiri dan hutang kita sebesar 10.000, dimana fee ini berlaku apabila kita menggunakan sistem pilater pada bulan tersebut, apabila setiap akhir bulan ada saldo gopay 10.000, maka secara otomatis saldo pilater atau hutang kita terlumasi dan saldo pilater kembali ke 500.000. terima kasih. Terima kasih.